Tujuh remaja di Tasik Melaya, Jawa Barat yang tengah nongkrong diamankan oleh tim patroli gabungan TNI Polri dan Satpol PP pada minggu dini hari. Selama patroli, tim gabungan mendapati tujuh remaja yang tengah nongkrong di trotoar Jalan Taruban Negara, Kecamatan Tawang. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para remaja tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras. Tugas menemukan satu botol minuman keras jenis ciu yang disembunyikan di belakang sebuah kios. Selain itu, petugas juga menemukan lima botol arak bali yang disembunyikan di dalam tas salah satu remaja. Ketika dilakukan penggeledahan lebih mendalam, petugas menemukan dua tablet obat-obatan yang diduga terlarang yang disembunyikan di dalam kaos kaki. Selain itu, dua plastik klip yang diduga bekas narkoba jenis sabu juga ditemukan di antara barang-barang mereka. Seluruh remaja yang terjaring dalam operasi ini diamankan ke Maporistasing Malaya, kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. selamat menikmati